selamat menikmati 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 apabila selamat menikmati 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 merahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati Wa'ala'alihi wa'sawbihi ajamain amma bab Yang terhormat Bupati Malang, Bapak Dr. Andes HM Sanusi MM Yang kami hormati Wakil Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Didik Gatot Subroto SHMH Yang kami hormati Komandan Kodim 0818 Malang Batu Letkol Infantri Yusuf Dodi Sandra Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Beserta jajaran rektorat Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang Beserta jajaran direksi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Beserta jajaran serta para tamu undangan yang berbahagia Tiada untean kata yang paling indah yang patut kita ucapkan Selain ungkapan syukur kehadirat Allah SWT Karena atas limpahan rahmat serta karunianya Pada hari ini, Senin 5 April 2021 Kita semua diberikan kesehatan Guna mengikuti serangkaian acara Peletakan Batu Pertama Pengembangan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang Dengan memohon ridha Allah SWT Agar acara hari ini diberikan kelancaran Marilah kita awali Dengan doa bersama Agar pengembangan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang Berjalan dengan lancar Dan doa akan dipandu oleh Bapak Saiful Amin MAG Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Para hadirin semuanya Mari kita tundukkan hati kita Sejenak kita buka kesadaran ilahia kita Dengan penuh kerendahan diri dihadapan Allah SWT Kita tambatkan asa Gantungkan harap Dan sandarkan segala upaya Hanya kepadanya semata Dan dengan penuh husnuddan Pastilah dia yang rahmatnya meliputi segalanya Akan mengijabahi dengan yang terbaik Setiap apa yang kita minta Pada para hadirin Izinkan saya memandu Dan aminkan doa ini Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ahli Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid La ilaha illa anta subhanaka Innana kunna minad dalimin Allahumma innana zalamna ankusana Wa in lam taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal qawmil khasirin Rabbana awzi'na Annaskura ni'mataka Allati an'amta alayna Wa ala walidina Wa an na'mala salihan tardah Wa aslih lana Fi durriyatina Innana tubna ilayka Wa inna minal muslimin Rabbana adakhilna Mutukhala sidqin Wa akhrijna mukhraja sidqin Wa jaalna millatunka sultanan nasira Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Ya Allah Hari ini 23 Sa'ban 1442 Hijriya Disaksikan para malaikat Dan segala makhlukmu Dengan 99 asma indamu Kami pancangkan satu azam baru Pengkhidmatan teruntuk hamba-hambamu Yal-Muqtadir, engkau lah sang maha penentu takdir Restuilah niat baik kami ini agar tak terpuruk di titik nadir Jadikan ia sebagai awalan yang indah dari ibadah kami ini Kepadamu, Duhai Al-Azizul Qadir Yal-Kawih, engkau lah sang maha kuat Tanpamu kami lemah tak mampu berbuat Kuatkan ikhtiar kami ini agar selalu berberkah di dalam taat Yassamad, Kepadamu kami tujukan segala tekad Balutlah upaya kami hari ini dalam taqwa yang tidak sesaat Sehingga darinya engkau buahkan kebaikan demi kebaikan Yang terus mengalirkan manfaat berabad-abad Allahumma sahil umuruna Wa umura walidina Wa umura ikhwanina al-muslimin Wa umura baladina hadha Indonesia Wa umura jam'iyatina Wa jam'iatina al-Muhammadiyat malang Madamati samawatu wal-ard Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Wa tub'alaina innaka antas tawabur rahim Wassalallah ala Muhammadin Wa ala alihi Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan selamat datang kepada Kapolres Malang Yang terhormat Bapak AKBB Henry Umar SH SIK Bapak Ibu dan para tamu undangan yang berbahagia Berikut saya bacakan susunan acara pada siang hari ini Diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa Dilanjutkan dengan laporan dan sambutan Kemudian acara peletakan batu pertama secara simbolis Dan terakhir adalah penutup dan ramah tamah Baik meniti acara selanjutnya Yakni laporan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Kepada yang terhormat Bapak M. Rilva Sastro Diningrat STMSC Dipersilahkan Yang kami hormati Bapak Bupati Malang Bapak Wakil Bupati Malang Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan atau yang mewakili Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Komandan Kodim Bapak Kapolres Malang Direktur Utama PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Atau yang mewakili Direktur Utama PT. Yodia Atau yang mewakili Para hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mohon izin Bapak Bupati Bapak Rektor Pertama-tama kami mohon maaf Karena Ibu Dirjen Cipta Karya Hari ini belum dapat hadir bersama kami Baik melalui tatap muka maupun daring Karena beliau sedang menghadiri rapat bersama Bapak Menteri PUPR Dan izinkan kami menyampaikan Sambutan dari Ibu Dirjen Cipta Karya Bapak Ibu yang kami hormati Puji syukur kehadirat Allah SWT Karena kita dapat hadir disini dalam rangka Melaksanakan peletakan batu pertama Atau groundbreaking pengembangan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang Menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID Pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Bapak Ibu yang kami hormati Seperti kita ketahui bersama Bahwa COVID-19 telah memberikan dampak Dengan melemahnya kondisi ekonomi Kemudian pemerintah juga telah melakukan Upaya percepatan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 atau penyebarannya Sehingga tidak meluas Serta kami menindak lanjuti Surat Kepala BNPB Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Yang ditujukan kepada Bapak Menteri PUPR Maka bersama ini Kementerian PUPR Bersama dengan BNPB Kementerian Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang Universitas Muhammadiyah Malang Serta stakeholders terkait Insya Allah akan melaksanakan Pengembangan rumah sakit UMM Sebagai salah satu upaya penanganan COVID-19 Khususnya di wilayah Malang Raya Merujuk data pada situs COVID-19.go.id Pertanggal 4 April Pasien COVID di Indonesia mencapai 1.534.255 pasien Dengan kasus positif di Jawa Timur Mencapai 140.331 pasien Dan sejumlah 10.346 pasien Berada di wilayah Malang Raya Berkaitan dengan hal tersebut Sejumlah rumah sakit di wilayah Malang Raya Telah ditunjuk sebagai rumah sakit Terujukan penanganan COVID-19 Dan salah satunya adalah rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang Pengembangan rumah sakit UMM ini Akan dilakukan pada lahan seluas 8.000 meter persegi Yang berada di Landung Sari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Dengan lingkup pekerjaan berupa Ruang observasi sebanyak 65 beds Ruang isolasi sebanyak 8 beds Ruang screening serta bangunan penunjang rumah sakit lainnya Seperti kita ketahui Bahwa Kementerian PUPR Telah melaksanakan pembangunan rumah sakit COVID Di antaranya 1. Fasilitas observasi dan penampungan Dalam penanganan COVID-19 Pulau Galang Yang telah diresmikan oleh Presiden 2. Rumah sakit akademik UGM 3. Rumah sakit umum daerah Dr. Sugiri Lamongan Kemudian RSUD Kabupaten Biak Numfor RSUD Dr. Insinyur Soekarno Kabupaten Bangka RSU Dr. Zainul Abidin Kota Banda Aceh Dan Gedung Kitawaya Kota Manado Jangka waktu pelaksanaan konstruksi ini Diharapkan dapat selesai kurang lebih 45 hari Dengan sumber pendanaan menggunakan DSP Atau Dana Siap Pakai BNPB Dan sesuai peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 Tentang pengadaan barang atau jasa Dalam penanganan keadaan darurat Penyelesaian pembayaran dilaksanakan Setelah dilakukan oleh audit Dari BPKP Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Kegiatan pengembangan rumah sakit UMM Menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID Dalam perencanaannya berpedoman kepada Permen PU tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung Permen kesehatan tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit Permen PU tentang pembangunan bangunan gedung negara Serta pedoman teknis bangunan dan prasarana ruang isolasi penyakit infeksi emerging Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2020 Mengacu kepada Permen PU nomor 22 Garis miring PRT garis miring M garis miring 2018 Tentang pedoman bangunan gedung negara Rencana pendanaan harus mendapatkan rekomendasi Yang digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran Kegiatan dan pelaksanaan pembangunan-bangunan gedung negara Untuk dapat menyusun rekomendasi tersebut Diperlukan HSBGN Pak Standar harga satuan tertinggi kabupaten, kota Yang ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bapak Bupati atau Wali Kota Oleh sebab itu kami disini mohon dukungan amat sangat dari pemerintah Kabupaten Malang Untuk sekiranya dapat melakukan penetapan HSBGN Kabupaten Malang Untuk tahun 2021 melalui SK Bupati Malang Besar harapan kami agar kegiatan pembangunan rumah sakit UMM ini Dapat terselesaikan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu 45 hari Serta dapat segera dioperasionalisasikan Dengan tentunya didukung peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai Semoga hasil pembangunan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang ini Nantinya dapat senantiasa dipelihara dan dirawat dengan baik Walaupun pasca pandemi COVID-19 Mudah-mudahan terus menurun dan akan segera berakhir Insya Allah rumah sakit ini akan dijadikan rumah sakit penyakit infeksius di Kabupaten Malang Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Rektor, Bapak Direktur Dan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Malang Dan kami mohon dukungan sebesar-besarnya Agar pelaksanaan kegiatan pengembangan rumah sakit COVID-19 di UMM ini Dapat berjalan dengan baik dan diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Kepada Bapak Dr. Fauzan MPD dipersilahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pak Bupati yang sama-sama kita hormati beserta Wakil Bupati Pak Wakil ini sebenarnya kembali ke kampus karena ini alumni Pak Dandim, Pak Kapolres yang sama-sama kita muliakan PPKP Jawa Timur atau yang mewakili Dari BNPB atau yang mewakili Dari Kementerian PUPR Atau yang mewakili Para pejabat struktural di lingkungan UMM dan rumah sakit Dan para stakeholder dalam pembangunan rumah sakit COVID-19 yang saya banggakan Pertama tentu saya memanjatkan, marilah kita panjatkan rasa syukur Gadarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka mengawali satu niat baik Yaitu pengembangan rumah sakit COVID-19 yang akan dibangun di area rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malam Kami atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika UMM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pada BNPB, BUPR, Menkes Yang telah membantu dalam pelaksanaan Membantu terrealisasinya pengembangan rumah sakit COVID-19 ini Wabil khusus saya menyampaikan terima kasih banyak pada Pak Bupati Karena kami tahu apa yang kita niatkan ini tidak akan bisa terwujud Jika tidak juga disupport oleh Pak Bupati Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan dan supportnya Yang terakhir tentu ini adalah pengembangan rumah sakit yang sudah dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malam Dan barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu bahwa di belakang panggung kita ini instalasi COVID-19 Tetapi jaraknya sudah lebih dari 10 meter saya kira enggak akan menular Dan mudah-mudahan dalam waktu tadi Mas Reva menyampaikan dalam waktu yang singkat Insya Allah kita bisa merealisasikan itu Dan tekat kita bersama Malang Indonesia dunia pada umumnya harus bebas dari COVID-19 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan para tamu undangan yang kami hormati Meniti acara selanjutnya yakni sambutan oleh Bupati Malang Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang seru mati Kepala Balai Prasarana Permukiran Milihan Jatimur Yang seru mati Bapak Ibu, Pak Dendim, Pak Kapolres Yang seru mati Pak Rektor, Sohib saya, Pak Bapak Buzin Kalau ke rumahnya ini namanya Muhammad NU Kerja Muhammad Diyah berjajaran dengan NU Dan kebupaten memulai itu Bupatinya NU, Wakilnya Muhammad Diyah Sehingga pansel Eselon II Terdiri dari UNISMA dan Universitas Muhammad Diyah Sesemati Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Muhammad Diyah Dari BNPB Yang wakili Menteri BPR Yang wakili dari Kemenkes Dan juga dari perwakilan BPKP RI Juga yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu Para Wakil Rektor, para Dekan Dan juga Musbika Kecamatan Dau Pak Camat, Pak Dandamil, Pak Kapolsek Ini yang terdepan menangani COVID-19 Dan Alhamdulillah kami bertekad nanti mengikuti Pak Doni Monardo 17 Agustus Kabupaten Malang menjadi hijau semua Berkat Pak Kapolres dan Pak Dandim Dan Pak Rektor Saya sampaikan bahwa Kabupaten Malang terbaik penanganan COVID-19 Sehingga Pak Kapolres diberi penghargaan oleh Kapolda Sebagai Satwil terbaik penanganan COVID-19 Nomor 1 Jawa Timur Dan juga nasional Diundang Pak Kapolda dan Pak Kapolri Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain Ini berkat adanya rumah sakit Muhammadiyah Pertama kita panjatkan pejuh syukur Alhamdulillah Karena pagi hari ini kita bisa mengikuti Perotakan batu pertama Pengembangan rumah sakit RSU Universitas Muhammadiyah Sebagai rumah sakit darurat COVID-19 Mudah-mudahan ini lebih bermanfaat Dan pasti manfaat Karena setelah COVID-19 tidak ada Ini jadi rumah sakitnya Muhammadiyah Salawat dan salam Semoga senantiasa terjurah kepada jinggungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengarahkan kita ke jalan kemudahan Bapak Ibu yang selamati Saya Bupati Malang Menyampaikan terima kasih Dan apresiasi Kepada rumah sakit Muhammadiyah Malang Utamanya Pak Rektor Yang sangat responsif terhadap penanganan COVID-19 Mulai dari awal sampai sekarang Sehingga barokah pertama rumah sakit Khusus COVID-19 ini dapat pertama Padahal saya sama-sama ngajukan Kabupaten baru disurvey minggu depan Yang untuk RSUD Jadi masih kalah serakah dengan Pak Fawzen Jadi cepetannya Sehingga RSUD nanti juga akan sama Bangun seperti ini sebagai rumah sakit isolasi Dan terima kasih karena dapat bantuan Banyak yang mendukung di Kabupaten Malang Jadi yang terbaik Insya Allah sudah tinggal 60 RT Dari 14.600 RT Yang masih kuning Yang lainnya laporannya sudah hijau Tidak tahu Dau sudah hijau semua Tinggal berapa? Tinggal 7 RT Dari berapa RT? 300 tinggal 7 Pak Jadi saya berharap nanti 45 hari ini Sudah tidak kepakailah rumah sakit ini Sehingga bisa digunakan yang lain Kalau tinggal 7 kan 45 hari selesai nanti Ini bekat kerjasama semuanya Di Kabupaten Malang Semua terlibat Sampai PKK-nya terlibat Ibu-ibu Kapolres Ibu-ibu Pak Dandim ini Juga terlibat semua Jadi itu yang bisa saya sampaikan Sekali lagi terima kasih Mudah-mudahan UMM tetap selalu eksis Dalam kepekaannya Kebutuhan masyarakat Kurang lebihnya Maaf Dilanjutkan dengan Perletakan butuh pertama Pengembangan rumah sakit darurat Penanganan COVID-19 Rumah sakit umum Universitas Muhammadiyah Malang Secara simbolis oleh Bupati Malang Diawali dengan mengenakan Perangkat ketiga Kami mohon berkenan Mendampingi Kepada Wakil Bupati Malang Lalu Tendim 0818 Malang Batu Kapolres Malang Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Direktur rumah sakit umum Universitas Muhammadiyah Malang Kepala BPPW Jawa Timur Dan perwakilan dari PT WK Untuk mendampingi Bapak Bupati Dalam peletakan Batu pertama Kami mohon Untuk rekan Awak media Untuk mengabadikan Di luar ring Peletakan batu pertama Dan tetap Memperhatikan Protokol kesehatan Ini mahu tak buka ya Perhitung terus bersama ya Ini kan dipaku Nanti kita surat Emangnya Bentar ya Lepetakan Buka 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai simbol dimulainya pengembangan rumah sakit darurat penanganan COVID-19, rumah sakit umum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih. 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 kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Komandan Kodem 0818 Kapol Res Malang, Rektor dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang bersama Kepala BPPW Jawa Timur untuk beramah-tamah di Hotel Res UMM. Bapak-Ibu dan para tamu undangan yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui dan tibalah kita diakhir acara yakni penutupan. Demikian tadi serangkaian acara peletakan batu pertama, Pengembangan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah berjalan dengan lancar dan khidmat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah hadir dan turut menjadi saksi pada acara siang hari ini. Dan marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrobilalamin. Bilahi fisa bilil haqfasta wikhu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!